Tengah ramai di media sosial, sebuah mobil merah diamuk masa. Masyarakat diduga geram lantaran mobil tersebut menyebabkan pemadam kebakaran susah lewat. Ada pun pengemudi lamban memindahkan mobil diduga karena panik. Kejadian itu pun terekam kamera dan viral di media sosial, salah satunya diunggah akun Instagram at Kabar Negeri. Dalam video tersebut terlihat sebuah mobil berwarna merah menjadi sasaran amukan warga. Mereka merusak bagian kaca mobil hingga ada yang melempari dengan ember. Warga diduga geram karena mobil tersebut menghalangi pemadam kebakan yang melanda gudang limbah plastik di Kampung Rawapsung, Jalan Sultan Agung, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi pada Senin, tanggal 18 Desember tahun 2023. Kapolsek Medan Satria Kompol Nur Aksa mengatakan, insiden pengerusakan terjadi lantaran masa yang panik karena mobil dianggap menutup akses masuk kendaraan pemadaman. Akan tetapi saat hendak dipindahkan oleh pemiliknya, mobil sulit untuk dinyalakan sehingga masa yang panik terpancing emosi dan terjadi pengerusakan. Meski begitu, Aksa memastikan insiden pengerusakan sudah diselesaikan secara kekeluargaan karena pemilik mobil adalah warga di sekitar kejadian kebakaran. Komandan Kompi Adinas Pemadamam Kebakaran atau Damkar Kota Bekasi, Rusmanto mengatakan, kebakaran itu terjadi pada pukul 12.52 waktu Indonesia Barat. Kebakaran terjadi pada saat jam istirahat, karyawan gudang sedang berada di luar tiba-tiba api muncul dari dalam. Api merambat dengan cepat, terlebih plastik yang mudah terbakar membuat api semakin membesar. Diketahui, belasan mobil Damkar dikerahkan ke titik kebakaran. Api pun berhasil dipadamkan sekira pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Ia memastikan tidak ada korban jiwa atau luka dalam insiden kebakaran ini. Namun, ada kerugian material akibat kebakaran yang ditaksir mencapai 600 juta rupiah. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!